Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mendarat di Singapura untuk bertemu Presiden Korea Utara Kim Jong-un. Sementara Kim Jong-un sendiri sudah lebih dulu tiba di Singapura dan menghadiri upacara penerimaan tamu negara di Istana Presiden. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Singapura. Trump mendarat di pangkalan udara militer paya lebar dengan pesawat kenegaraan Air Force One. Trump disambut Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishan dan langsung menuju Hotel Shangri-la Singapura, tempat Trump akan menginat selama di negara ini. Trump tiba di Shangri-la bersama dengan 35 mobil Korks diplomatiknya. Sementara pimpinan Korea Utara Kim Jong-un lebih dulu mendarat di Singapura dengan menggunakan jet pribadi Boeing 747 milik China Air. Biasanya dalam lawatan kenegaraan, Kim menggunakan pesawat Presiden Korea Utara Il-Yu-C62M. Kim Jong-un langsung menuju Istana Presiden Singapura guna menghadiri upacara penerimaan tamu negara. Dijaudolkan, Kim Jong-un akan melakukan pertemuan dengan Donald Trump dalam konferensi tingkat tinggi Korea Utara Amerika Serikat hari Selasa 12 Juni nanti di Capella Hotel bagian Tenggara Pulau Sentosa, Singapura. Dijaudolkan, Kim,حمita, berita. Dijaudolkan, Kim. Dijaudolkan, Kim. Dijaudolkan, Kim.